Pista bola dunia kali ini kami awali dengan profil tim nasional Qatar yang tak lain tuan rumah Piala Dunia 2022. Dengan status tuan rumah ini, Qatar pun ini otomatis lolos tanpa harus melalui babak kualifikasi. Namun, The Maroons tak bisa dipandang sebelah mata, Saudara. Ini terbukti dengan gelar Piala Asia yang diraih di tahun 2019 lalu. Qatar yang mengandalkan sejumlah pemain naturalisasi, siap memberikan kejutan di negerinya sendiri. Piala Dunia 2022 melambungkan Qatar ke era baru. Tidak hanya negara teluk yang membawa turamain sepak bola paling bergensi ke dunia Arab. Mereka juga melakukan debut di Piala Dunia pada saat yang bersamaan. Sebagai tuan rumah, Qatar lolos secara otomatis tanpa melewati fase kualifikasi. Namun, Qatar tetap layak dianggap salah satu tim papan atas sepak bola Asia. Karena Qatar adalah juara bertahan Piala Asia. Qatar semakin tangguh dan berpengalaman di turnamen setelah tampil di Copa America 2019 dan Piala Mascon Kakaf 2021. Qatar dilatih Felix Sanchez dari Spanyol yang merupakan lulusan Akademi La Masia Barcelona. Dia telah bermain di Qatar sejak 2006 dan menangani tim senior Qatar pada tahun 2017. Pertanda paling signifikan hadir pada tahun 2019 ketika Qatar memenangkan Piala Asia perdanaannya. Kebobolan hanya satu gol selama turnamen, mengalahkan lawan berat Jepang. Kota Selatan dan Arab Saudi di sepanjang kompetisi. Ini membuat dunia memperhatikan bahwa Qatar memiliki potensi untuk membuat kejutan di Piala Dunia. Sanchez yakin Qatar akan siap menghadapi tantangan dan siap menggelar turnamen untuk dikenang. Sanchez menetapkan skuad inti untuk Piala Dunia beberapa bulan yang lalu. Dia sekarang memiliki 16 pemain dengan lebih dari 40 caps untuk diandalkan. Dan inilah skuad The Maroons. Pada bawah Mister Gawang pemenang sarung tangan Mas Biala Asia Saad Alshab adalah salah satu andalan Felix Sanchez. Dia hanya kebobolan sekali dalam 7 pertandingan. Dan dia melanjutkan performa bagusnya di level klub membantu Alshad mendominasi kancar domestik. Sementara itu Meshal Barsha dan Yosef Hassan menjadi pelapis Saad Alshab cedera. Sanchez beroperasi dengan 5 back yang fleksibel dan semua pemain bertahannya merasa nyaman dengan bola di kaki mereka. Itu termasuk Basam Al-Rawi kelahiran Irak yang memiliki tendangan ampu saat eksekusi bola mati. Bualem Koki, Arik Salman, pemain terbaik Asia 2018 Abdel Karim Hassan yang akan didukung oleh Hommam Ahmed. Sisi kanan akan dipatroli oleh Roro dan Musab Heder yang pekerja keras. Di tengah dikendalikan oleh 3 pemain internasional senior. Kapten Abdul Al-Jis Hatem, Karim Boudiaf, Ali Asadallah, sementara Abdullah Al-Ahrok, dan Asi Madibo mempunyai pengalaman bermain di Eropa. Lini depan Al-Mus Ali akan memainkan peran utama di Piala Dunia 2022. Lahir di Sudan, Ali pindah ke Qatar sebagai usia dini. Dan pada masa remajanya, ia memimpin tim Nas Katar memenangkan kejuaraan AFC U19. Dia kemudian dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Asia 2019. Ketika Qatar memenangkan turnamen besar perdana mereka, membuat Boudia menyadari bahwa dia akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di kanan sendiri. Hassan Al-Haidos, pemain internasional Qatar yang paling banyak tampil, bersama rekan setim di Al-Shad, Akram Afif, tampak tidak kesulitan mencetak gol untuk klub atau negara. Sementara Ahmed, Ayla Eldin, lahiran Mesir, dan Muhammad Munt, lahiran Ghana, menawarkan berbagai opsi serangan untuk Sanchez. Ya saudara, selain mempersiapkan skuad terbaik, Qatar juga tidak main-main menyiapkan stadion untuk Piala Dunia nanti. Salah satu yang paling bergensi adalah stadion ikonik Lusail, yang akan menjadi tempat digelarnya partai final. Kira-kira seperti apa kemegahan stadion ini? Saya akan ajak Anda singgah ke sana. Saudara, Piala Dunia 2022 Qatar memang baru akan digelar 21 November nanti. Tapi kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke utara, tepatnya 15 km utara kota Doha. Tempat di mana laga final Piala Dunia digelar 18 Desember nanti. Nah, ini dia. Akhirnya kita sudah sampai di stadion terbesar di Qatar, Lusail Stadium, yang berkapasitas 80 ribu penonton. Ini yang membuatnya jadi, wow, stadion terbesar yang akan digunakan pada Piala Dunia nanti. Bentuk dari stadion ini memang terinspirasi dari bentuk cawan kuno di Timur Tengah. Ditambah lagi, aksen lapisan emas di sekeliling stadion yang membuatnya semakin terikat mewah. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, sekarang ini adalah pemandangan yang sama dengan yang pemain lihat nanti. Ya, di lapangan inilah nantinya duel tim-tim terkuat di dunia akan dihelap. Dan di tribun inilah, saudara, 80 ribu orang dari seluruh dunia akan menjadi saksi siapakah tim terkuat di muka bumi tahun ini. Bisa Anda bayangkan, saudara, berdiri di sini sambil mendengar riuhnya supporter kedua tim, atmosfernya pasti luar biasa. Tidak hanya kapasitasnya yang besar, stadion ini punya spesifikasi yang jempolan yang akan memanjakan para pemain dan juga penonton yang datang. Kita tahu, udara di Timur Tengah tentu akan menyulitkan sebagian tim, terutama tim-tim asal Eropa. Dan untuk mengakomodir hal itu, dibuatlah sistem peningin udara yang canggih di stadion ini. Gimana? Sudah menghayal? Bisa nonton laga final langsung di sini? Ya, bisa aja, tapi siap-siap merogoh koce agak dalam ya. Daripada mahal-mahal, nonton aja nanti secara langsung di sini di Layar RZTV. Terima kasih telah menonton!